Intro Assalamualaikum Bang Noem Ayat pagi ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah itu gimana Pagi siang dan malam semoga Ya menjelang zuhur disana ini Gimana cuaca di Melbourne Jakarta Sudah aman Bang Walau cuaca masih ini sudah dipegang Sama Bang Luhut ini urusan cuaca sekarang Kalau Melbourne Alhamdulillah Hari ini katanya 22 Tapi besok usah turun lagi 15 Tapi hari ini akan hujan Dan sebenarnya yang perlu dirisaukan Adalah misalnya hari ini Orang Singapura mulai lagi cerita Tentang kebakaran hutan liar di Indonesia Betul Ini yang miskin bahaya Jadi negara-negara tetangga ikut terdampak Jangan macam-macam pada Indonesia Kita bakar hutan mereka kalah kabut Jadi jangan macam-macam Itu dia Itu dia Bali semua di gunung-gunung Cermai juga sudah mulai banyak Hutan-hutan yang terbakar Innalillah Tapi ada yang kebakaran jenggot ini Para petinggi politik Nampaknya ini Dari Apa ya Langkah catur Surya Paloh Membuat Berbagai Koalisi ini Uring-uringan gitu Apa yang Bang Nuim Lihat dari ujung sana Sebuah percarutan politik Kalau kata JK ini Yang paling rumit sekarang ini Nah Bagaimana Bang Nuim Lihatnya Ada yang bilang pengkhianat lah Ada yang bilang ini Kalau saya dengar Bang Nuim seling bilang Tak ada Tak ada Kawan abadi Tak ada musuh abadi Perkepentingan yang abadi Nah Gimana Bang Nuim Melihatnya Hang-hang-hang yang terjadi Di bumi Indonesia ini Silahkan Bang Nuim Apakah Hang-hang-hang ini Bukan hanya Kepura-puraan saja Karena kita Sudah terbiasa Dengan ini Kita ingatkan Bagaimana Mahfud Nur Mahfud Sorry Mahfud MD Mahfud MD Mahfud Mahidin Muhammad Mahfud Mahidin Sudah siap-siap Ke meja putih Akan diumumkan Sebagai calon Wakil Presiden Akhirnya Maruhabin Jadi kita Tidak usah heran Tapi sebelumnya Nah ini banyak orang Yang lupa Barangkali Kan kita pernah Ingat ya Waktu itu Al-Arhum Taufid Kemas Suami Dari Megawati Soekarno Putri Pernah Mencemooh SBY Cengeng Katanya Kenapa Kan SBY Pernah ditanya Waktu masih Dalam kabinet Megawati Ya apakah Anda mau Mencalonkan diri Oh tidak Tidak tahu Dia mencalonkan diri Makanya Bekot Bekot Antara Megawati Dengan SBY Sampai hari ini Tidak mau 17 Agustus Diundang ke Istai Tidak mau Tidak mau Berdamai Boykot Betul-betul Boykot Jadi Sebenarnya Untuk SBY Kalau dia kebetulan Lupa Kita ingatkan Kembali Bahwa ini Bisa terjadi Di dalam Politik Ya seperti Dikatakan tadi Tidak ada Tidak ada Sekutu Tidak ada Kawan abadi Yang ada itu Kepentingan Abadi Nah ini Ini menarik sekali Melihat kejadian Jadi Kenapa begitu Hirup Piku Padahal ini Sudah terjadi Ketika Mahfud MD Sudah sedia ke meja putih Akhirnya Yang tidak jadi Yang dihubungkan Yang dihubungkan Mahfud Amin Kemudian ketika Megawati Menanyakan kepada SBY sebagai Menterinya Sebagai bawahannya Oh tidak Saya tidak punya cita-cita Tata baju Sebagai calon presiden Menarik juga Bahwa ketika Megawati Dikalahkan oleh SBY Megawati Mengatakan kepada Para pendukungnya Di BDIB Kita tidak kalah Cuma kita kurang suara Ini bukan hal yang Sebenarnya Kalau kita jujur Ini bukan hal yang baru Ini sudah terjadi Di masa lalu Masa orang lupa Ya inilah Barangkali kita lupa Jadi kita lupa Bahwa PKI itu Pernah Melakukan peningkapan Dari belakang Di tahun 48 Oleh musuh Di Madiun Masih dimanja-manja Dalam tahun 50an Nah ini kita lupa Jadi Barangkali lewat rahasil Kita ingatkan Ini bukan soal baru Jadi gak usah Bang Heung Ribut-ribut Gak ada persoalan Persoalan apa Ini sudah Sering terjadi Di Indonesia kok Bagaimana Betul Ini dia Jadi gak usah ini Tapi istiqamah Tapi Apa yang Bang Nui melihat Dari seorang Pakar Seorang Surya Paloh Yang sudah ada umur pula Menjaga keikhlasan Kepala Bagaimana Karakter ini Mungkin Kepakaran ini Bang Melihat dalam Perpolitikan di Indonesia Melihatnya bagaimana Bang Lebih tahulah Sedekat satu kampung Silahkan Dia kan Orang yang Bisa bertahan hidup terus Bertahan hidup Dia tidak bisa Misalnya Waktu itu Ketika ada Konferensi Golkar Mutabar Golkar Di Pekanbaru Dia dikalahkan oleh Abu Rizal Bakri Dia bentuk partainya Dia bentuk partai Nasdem Eh ternyata Nasdem Bisa cukup berhasil Nasdem bisa cukup berhasil Jadi dia adalah Seorang Politisi Yang memang Berani Saya ingat ya Ketika di zaman Orde Baru juga Dia Pernah korannya Pernah di Bredel Ada yang ingat itu Koran prioritas Prioritas ya Bukan sebelum media Indonesia Prioritas Prioritas itu Dulu ada kolom Di halaman depan Namanya Good morning Indonesia Selamat pagi Indonesia Akhirnya Di Bredel Kabarnya antara lain Mengatakan Ini kalau boleh cerita sedikit Ada seorang Pergi ke dokter Seorang pergi ke dokter Dia mengatakan Bahwa Telinganya sakit Ketika dokter Pereksa-pereksa Tidak juga bisa diketahui Apa penyebabnya Akhirnya dia pergi Keterkut Dokter yang juga dukun Nah ini Terkun ini bilang Anda ini sakit Karena apa yang Anda lihat Dan apa yang Anda dengar Itu berbeda Yang dengar itu Luar biasa Hebatnya demokrasi Pancasila Tapi yang dilihat Bukan itu Jadi telinganya sakit Yang lambat Akhirnya memang Prioritas di Bredel Tapi dia tampil lagi Dengan Media Indonesia Dan saya dulu Merupakan salah seorang Kolomnisnya ya Yang menulis Hampir tiap minggu Punya tulisan disitu Dan lain sebagainya Jadi dia ini orang yang memang dari dahulu Tidak perlu sebenarnya Berterjun ke bidang politik Karena di bidang Bidang usaha saja pun Dia sudah cukup Mampu Tapi memang Kepentingan Dia merasa berkepentingan Untuk ikut Untuk ikut Membangun Indonesia Dan membangun Rakyat Indonesia Sebagai Menjadi Bangsa yang maju Dan lain sebagainya Itu bukan hanya karena Saya berkawan Tapi itu merupakan Cita-cita dia Karena dia tidak perlu lagi Kenapa dia mesti Susah-susah Karena dia bisa Istirahat dengan senang Dia bisa pensiun Sekarang ini Alhamdulillah Tidak akan ada masalah Apa-apa Tapi dia ingin terus Berjuang Jadi ini merupakan Bagian dari perjuangannya Benar atau salah Walau-walau Dan waktu Waktu yang akan Menentukan Luar biasa Ini emang Susah ini manusia Kalau mau diperiksa KPK Atau periksa KPU Dan lain-lain Saya tadi singgung Lebih takut Kita tidak sadar Bahwa kita akan Diperiksa oleh Rokib dan Atit Ini luar biasa Sebenarnya Kalau sudah Sampai tiba masanya Bukan begitu Bang Duim Ya benar Itulah Jadi ada yang Ada orang Medan itu Bikin lagu Namanya Selimut Putih Itu bagus sekali Lagunya agak panjang Janganlah mau Disanjung Setelah ini kita naikkan Bang Nanti Selimut Putih Saya ingat Janganlah mau Disanjung-sanjung Engkau disebut Manusia agung Sadarlah diri Tahu diuntung Sebelum Kerandamu diusung Nah ini Jadi Masalahnya Kalau orang Yahudi Mengatakan Hidup ini adalah Persiapan untuk mati Kalau orang Muslim Mengatakan Tidak Hidup ini Mempersiapkan Untuk hidup Dan mati Bukan hanya untuk Untuk mati Tapi untuk hidup Dan mati Artinya Islam ini Agama dunia akhirat Bukan hanya Agama akhirat Begitu Itu dia Luar biasa Ngurusin dunia ini Memang luar biasa Ini Para pemimpin ASEAN Bang Ini Yang pada Ngurusin dunia ini Sudah pada Sibuk Kumpul di Jakarta Hari ini 20 negara Lebih lah Sudah Kumpul itu Setelah pertemuan BRICS di Afrika Selatan Nampaknya Sebuah Langkah Apa Peran ASEAN Di tengah Hang Hong China Dan juga Amerika Taiwan Dan berbagai Kisah lainnya Juga Kekisruan Antara Anggota baru Dari Mana ASEAN Timor Leste Dengan Myanmar Yang nampaknya Cakar-cakaran ini Nah Bagaimana Bang Nui melihat ASEAN Sekarang dan masa depan Ada kesulitan Karena ASEAN ini Selalu mengatakan Tidak boleh mencampuri Urusan negara ASEAN lain Ketika SBY Sebagai presiden Itu kejadian-kejadian Di Birma Atau Myanmar Itu seharusnya Indonesia Sebagai yang paling besar Di ASEAN Bisa dong Mengatakan kepada Birma Eh Yang kamu lakukan itu Terutama terhadap Umat Islam Rohingya dan lain sebagainya Tidak benar Tapi Indonesia Membisu seribu bahasa Paling tidak di permukaan Tidak kelihatan Dan kita melihat Aung San Suu Kyi Saya melihat Aung San Suu Kyi Waktu Menyampaikan Kesaksian Di depan Mahkamah Internasional Di TNH Membela-bela Kemiliteran Di Myanmar Sekarang apa yang terjadi Kualat dia Kualat terjadi Nah ini ASEAN Sekarang mendapat peringatan Dari Tiongkok Menteri Luar Tiongkok Wang Yi Memperingatkan Awas Kalian akan dimasuki Katanya akan mendapatkan Semacam gangguan Dari luar Ya maksudnya Tentu dari Amerika lah Dari siapa lagi Hati-hati kalian Kalian akan diadu domba Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Padahal Cina sendiri Mengeluarkan sekarang Ini peta tentang Laut Cina Selatan Yang sudah ditolak Yang sudah ditolak Oleh beberapa negara Indonesia belum menolaknya Indonesia belum menolaknya Tapi ada beberapa negara lain Seperti Filipina Malaysia Vietnam Sudah tidak suka Dengan peta tersebut Karena ini sudah Dihakimi sebenarnya Oleh Mahkamah Internasional Tapi memang Tiongkok tidak begitu peduli Dan juga Ini menarik sekali Apa yang dimaksudkan Oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi Yang memperingatkan ASEAN Dalam ceramahnya Yang disampaikan Ke suatu Organisasi di Jakarta Organisasi luar negeri Begitulah Jadi suasna Bukan pemerintah Dia mengatakan Jangan sampai ASEAN Menjadi Ukraina Ini tidak kita mengerti Apa maksudnya Sampai menjadi Macam Ukraina Dia hubungkan Dengan persoalan Taiwan Dan lain sebagainya Ini menarik sekali Kalau kita bicara Mengenai Ukraina Ini menarik Apakah sudah disiarkan Di Indonesia atau belum Tetapi Presiden Zelensky Mengganti Menteri Pertahanan Ukraina Dengan seorang Muslim Seorang Muslim Bernama Rustam Umerov Atau Rustam Umar Ini orang Tartar Orang Krimia Orang Tartar Ini menarik sekali Muslim yang saya baru tahu ini Menteri Pertahanan Ini apa Ya ini Sekarang menunggu Tinggal menunggu persetujuan Dari parlemen Di Ukraina Karena menarik Karena dikabarkan Bahwa Menteri Pertahanan Ini rupanya banyak Menilap Begitulah Atau memanfaatkan Bantuan-bantuan luar negeri Yang diterima oleh Ukraina selama ini Jadi ini menarik sekali Bahwa ini terjadi sekarang ini Di Ukraina Apa maksudnya Atau karena banyak pasukan Muslim Banyak pasukan Muslimnya Putin yang sekarang bergerak Setelah pasukan bayaran ini berganti Orangnya Ya memang Kadirov itu ya Dia ikut lah Itu orang memang Pejuang lah Dikatakan dan sebagainya Tapi ini kan menarik semua kejadian Kenapa Tiongkok mesti mengingatkan ASEAN Harus hati-hati Karena kalian nanti bisa Dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan terkentut Dan itu maksudnya adalah Amerika Serikat Nah sementara itu Indonesia ikut dalam latihan perang-perangan Yang disebutkan Tameng Garuda Super Garuda Shield Ya diikuti oleh begitu banyak negara Termasuk Australia dan lain sebagainya Dan dengan Dengan Amerika Serikat Ya jadi Tiongkok melihat ini sekarang ini memang Dimana Indonesia ini berdiri Keretapi cepat Dia berurusan dengan Tiongkok Latihan perang-perangan Dia berurusan dengan Amerika Ini sesuatu Ini mungkin salah tapsir dari politik Politik bebas aktif gitu Salah tapsir dari politik bebas aktif Betul Tapi tidak Ya tapi berarti Ini betul Bebas aktif kita tidak berpihak kemana-mana Kita berpihak ke semuanya Jadi apa salahnya Kalau untuk memperbaiki kemampuan Untuk meningkatkan Kemampuan tempur Kemampuan Indonesia Ya tidak bekerja sama dengan negara-negara lain Termasuk Amerika Tidak menjadi persoalan Karena kan bukankah Walaupun tuntunlah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina Itu artinya Dari mana saja ilmu itu Asalkan itu ilmu demi kebaikan Ya tidak menjadi persoalan Nah sekarang ini Kenapa Kelihatan dalam keadaan Laut Cina Selatan ini Makin menghangat Terjadi lagi Latihan perang-perangan Dan disini diikuti oleh Tentara Amerika Dan tentara Indonesia Ini Karena kita punya kepentingan Di Laut Natuna sana Kita punya kepentingan Kita punya wilayah Ya sangat-sangat Sangat berkepentingan dengan itu Ya nampaknya kita lihat Perkembangan beberapa hari ini Ketika 22 negara akan berkumpul Di Jakarta hari ini Sementara beberapa negara juga Sedang berkumpul Bang Nuim Di Mana itu Kota yang akan memberikan Iya Di India betul K20 ya Apa yang terjadi Dengan pertemuan di sana Gitu Bang Nuim Ya ini juga Karena India ini Dengan sewenang-wenang Telah melakukan Kekejaman Kezaliman yang sangat Berkiasa terhadap Muslim Beredar suatu video Baru-baru ini Dimana seorang guru Di sebuah sekolah Memanggil muridnya Yang beragama Islam Disuruh berdiri di depan Lalu dia mengerahkan Mengerahkan murid-murid lain Yang beragama Hindu Untuk menempelek Anak Muslim ini Bahkan ada yang telah menempeleng Lalu dikatakan Eh itu kurang keras Tempeleng lagi Ini Dan Biasanya ini Di India Sekarang-akan Karena Seperti sudah kita katakan Berpuluh kali Apabila Mangsanya Apabila korbannya Adalah Muslim Orang Sekarang-akan Membisu seribu bahasa Bahasa Jawanya Kalau ada yang tidak mengerti Membisu seribu bahasa Meneng-meneng Ini menjadi masalah Sekarang ini terjadi Di India ini Dan ini India kan sekarang sedang hebat Ketika pesawat Antariksa Rusia Kandas Dan tidak berhasil Mendarat Di kutub selatan bulan India berhasil Tidak jauh Dan di kutub selatan bulan Itu dia berhasil Mendaratkan Dan begitu selesai Mendarat Dia kirimkan lagi Satu satelit Untuk mendekati Matahari Untuk mempelajari Tentang sinar matahari Padahal semua orang tahu Bahwa Panasnya sinar matahari Itu sekian Triliun derajat Nah itu mereka kirim Dan lain sebagainya Tapi Perlakuan Seperti di Kashmir Itu Kejamnya sangat luar biasa Tidak boleh Media misalnya Sembarangan Melaporkan Kejaman-kekejaman Yang terjadi Orang yang dibunuh Perempuan muslim Yang diperkosa Dan lain sebagainya Ini coba bayangkan Seorang anak Seorang murid Di sebuah sekolah Dipanggil Karena dia muslim Disuruh berdiri ke depan Lalu disuruh Anak-anak hindu Untuk menempelengnya Menamparnya Dan ada yang menampar Barangkali tidak tega Dimarahi oleh gurunya Tempar lebih keras lagi Nah Apa Semua orang diam Tidak ada Karena yang terbesar Penduduk muslimnya Juga tidak bilang apa-apa Ya Oh Ini Memang luar biasa Artinya Indonesia lah Tapi Bang Lim Pergerakan Umat ini terkadang Berpatokan Kepada Timur Tengah Untuk Saudi Wabil khusus Tapi sebuah pergerakan Sedang terjadi Di sana Ketika Rakyat di daerah Neom Kota baru Yang Nampaknya akan Dibangun besar-besaran Itu Mereka sekarang Sangat sensitif Dengan kritik Hukumannya mati Bang Itu luar biasa Dan Ulama-ulama pun Tidak bisa Berkicau di sana Apa nih Tempat Bang Lim Dulu pernah hidup di sana Apakah Sedemikiannya Atau Apa yang terjadi Bang Lim Silahkan Ini Karena MBS Muhammad bin Salman Anak muda ini Yang punya Keinginan Sangat luar biasa Untuk Menjadikan Arab Saudi Sebuah negara Dalam tanda kutip Modern Katanya Jadi Kalau kita baca Buku Ada sebuah buku Saya miliki Itu Tulis oleh Wahid Udin Khan Ini Dia menulis tentang Islam Merupakan Pencipta Dunia modern Kemudian Ada lagi satu Orang non-muslim Bernama Alan Mikhail Dari Universitas Yale Di Amerika Serikat Ini Universitas yang terkenal Stanford Yale Harvard Dia mengatakan Juga Tentang Sumbang Islam Kepada Kemoderenan Di dunia ini Tetapi Muhammad bin Salman Setelah Merasa Dan diberitahu Bahwa Arab Saudi Itu Ketinggalan Zaman Kolod Dan lain sebagainya Itu pernah Begini Ketika Seorang Pemimpin Pergerakan Di Arab Saudi Waktu itu Masih Najed Belum menjadi Arab Saudi Ketika Najed Dia ditangkap Yang seorang Ulama besar Dia ditangkap Sebelum Dia dihukum mati Dia diikat Di kursi Dan disuruh Mendengarkan musik Katanya Mendengarkan musik Itu kabarnya Katanya Lebih menyakitinya Daripada Menjalani hukuman mati Karena begitulah Kolodnya Dalam tanda kutip Kolodnya Waktu itu Ya orang-orang di sana Nah sekarang Dia ingin untuk Memoderenkan Semua ini Jadi melakukan Sekarang Bioskop di Arab Saudi Itu meraih Keuntungan Triliunan Triliunan rupiah Kalau dibandingkan Rupiah Dan dia mulai Perempuan menyetir Dan lain Bagus Bagus Memberikan kesempatan Seperti Dalam Al-Baqarah 277 Itu dikatakan Persamaan Kesetaraan Perempuan Dan laki-laki Dan lain Oke itu bagus Itu bagus Tetapi Bisa kebablasan Bisa kebablasan Nah Ini yang disuapkan Noam ini Atau Al-Mustagbel Jadi Masa depan Yang baru ini Ini luar biasa Ini beberapa Ratus Biliar Hampir ribu Berkali Biliar Untuk membangunnya Dan dia menggunakan Kalau tidak salah Saya seorang ahli keuangan Dari Jepang Menghampiri Untuk mendatangi Orang-orang tertentu Atau Pemegang-pemegang modal Tertentu Ikut menyumbang Jadi mungkin ini adalah Suatu kebablasan Apa yang dia lakukan Memang hebat Pernah misalnya Di hotel Yang sangat mewah Di 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 Dia memanggil Orang-orang Kaya Termasuk Al-Walid Dia panggil Jam 4 pagi Dipanggil Suruh datang ke hotel Ketika masuk ke hotel Rupanya itu sudah Masuk di kamar Tidak bisa dibuka Dari dalam Mereka itu Dikurung di hotel-hotel itu Dan diminta Supaya memberikan Semacam komitmen Bahwa mereka akan Memberikan sebagian Dari kekayaan Mereka untuk negara Itu memang Cara yang Barangkali Non-judicial Tidak menerai hukum Tapi efektif Untuk menarik kembali Uang-duang yang Dia anggap telah Dikorupsi Dan lain sebagainya Tetapi Bisa ke Bablasan Ini jadi masalah Tapi di samping itu Kita melihat Dia juga melakukan Satu hal yang baru Sekarang ini Iran akan mengirimkan Duta besarnya Mengirimkan duta besarnya Ke Keriab Setelah bulan Juni yang lalu Membuka Kedutaan Membuka konsulat Dijedah Dan Sekarang dia mengirikan Jadi Dia melakukan Tindakan-tindakan Di satu Sisi orang Mengkritiknya Di satu sisi Orang memujinya Ini berangkali Suatu kelihayan juga Yang kita lihat terjadi Ya memang luar biasa Perasaan diwara Di sana sedang terjadi Nah Bang Luim Sebuah lembaga Apa yang Orang sangat segan Dengan lembaga Ini nampaknya Sudah menjadi Sebuah percaturan politik Ini Nobel Dari Stockholm Hari ini Kalau tidak salah Tampak mengundang Rusia Belarusia Dan Iran Mereka akan melakukan Sebuah penghargaan Yang nampaknya Orang-orang yang akan Diberikan pun Membuat Putin Uring-uringan Gimana Bang Luim Tentang Nobel ini Ya ini kan aneh Karena kan dia mau Menebus dosanya Kan Nobel ini Dibuat oleh Alfred Nobel Ini orang yang Bergerak di bidang Dinamit Bahan peledak Dia bergerak Di bidang itu Jadi dia menimbulkan Macam-macam Kebahagiaan Dan lain sebagainya Tapi seperti yang Dikatakan oleh Benjamin Franklin Kalau saudara cinta Pertamaian Maka harus siap Untuk berperang Untuk berperang itu Tidak perlu Perperangan Tapi kalau kita punya Senjata yang kuat Kita bisa Berangkali Menangkal Orang Akadikir Dua-tiga kali Sebelum melakukan Terangan terhadap Diri kita Jadi ketika dia Ingin mengundang Rusia dan Ukraina Waktu itu Itu bisa menimbulkan Ya barangkali Semacam Ya apa sih dikatakan Ya celalah Ya kalau dia ikut Di situ Karena ini negara Rusia dianggap Sebagai negara Yang telah melakukan Suatu Kezaliman Di Ukraina Israel tidak dianggap Melakukan kezaliman Terhadap Palestina Itu lain lagi Nah ini menunjukkan Kebunafikan Jadi akhirnya Mereka terpaksa Akhirnya Ya mengatakan Oke Kalau demikian adanya Ya kita tidak akan Mengundang Rusia dan tidak akan Mengundang Ukraina Sekaligus Dan ini Dibaksudkan juga Untuk tetap Menjunjung tinggi Walaupun kita melihat Bahwa hadiah-hadiah Nobel perdamaian Yang diberikan oleh Alfred Nobel itu Tidak selamanya tepat Seperti pernah diberikan Kepada Ishak Rabin Kalau tidak salah Karena dia Mendamaikan Israel Dengan Palestina Dan lain sebagainya Diberikan kepada Barack Obama Yang begitu cinta Terhadap Israel Dan lain sebagainya Kita yang melihat Apa beli buat Itu keputusan mereka Jadi ini Semua hanya Pemberian Ini kan pernah dikatakan Bahwa kita juga Sebenarnya Wajib mendapatkan Penghargaan dari Nobel Dalam bidang apa Bidang kesusastraan Siapa Pramudia dan Tatlur Tapi tidak pernah Di mata Bahwa yang mereka Kita kecewa Dan kita marah Kenapa Kenapa Coba baca Coba baca Sejarah Ketika mereka Dizalimi Habis-habisan Dipaksa Untuk menukar Agamanya Untuk meninggalkan Agama Yahudi Agama Tauhid Mereka Untuk masuk Menjadi orang Non-Yahudi Tidak usah disebutkan Namanya apa Itu yang menawarkan Penampungan Dengan keamanan Yang sangat luar biasa Itu adalah muslim Kita lihat Bagaimana ketika Khilafah Uthmaniyah Seorang Rabai Seorang pendeta Yahudi Menulis surat Kepada orang-orang Yahudi di Eropa Kalian di Eropa Dianyanya Dizalimi Datanglah Kalian ke Turki Di sini Kalian akan Bebas Untuk Berkiprah Untuk Tidak ada Paksaan Lakum dinukum Waliyadin Ikrah Dan lain sebagainya Tapi ini yang mereka balas Dengan cara yang seperti ini Saya membaca buku Dalam buku Yang berjudul God Shadow Bayang-bayang Tuhan Ditulis oleh seorang Bukan muslim Yaitu Alan Mikhail Dari universitas Terkenal di dunia Yale Yang mengatakan Di zaman Kejayaan Khilafah Uthmaniyah Banyak orang Yahudi Dan orang Nasrani Yang berbondong-bondong Pindah Ke wilayah-bilayah Yang dikuasai Oleh khilafah Uthmaniyah Kenapa? Karena mendapatkan perlakuannya Lebih adil Tapi balasan mereka Ya apa boleh buat? Jadi air susu Dibalas dengan air subah Ini yang kita tidak Saya membaca sebuah buku Sejarah syariah Ditulis Satri Dia mengatakan Dia mengatakan Bahwa menurut seorang Pendeta Yahudi Ketika Yerusalem Dikuasai oleh muslim Disitu Ratusan puluhan ribu Orang Yahudi Setelah Yerusalem Atau Jatuh ke tangan Non muslim Ketika itu Tinggal entah berapa orang Orang Yahudi Yang ada disitu Tapi mereka tidak tahu Membalas jasa Yang sudah itu Kita terima Makanya Allah subhanahu wa'ala Mengatakan Kami sudah janjikan Kepada Kamu akan melakukan Berhenti Melakukan Kepada kesombongan Dan takkan Tamat riwayat kamu Jadi Memang dalam keadaan Seperti ini Sebagai manusia Kita hanya bisa Mengatakan bahwa Mereka akan tamat Hanya ketika ada Kontrat dan kira Dari Allah subhanahu wa'ala Ya terkadang Doa atau Nubuat itu Menjadi sebuah Sebuah Pembesar hati Atau Bagian dari Ikhtiar Perjalanan Dunia ini Ah Bang Nuim yang sudah Cukup senior Apa nasihat Bang Nuim sebagai Penutup kisah pagi hari ini Karena Orang-orang muda Ini banyak yang Ingin menunggu Cerita Dari orang-orang yang Pernah makan Apa ya Asam garam nanti Gak boleh Makan garam kebanyakan Apalagi gula Darah tinggi Nanti ya Nah Apa yang Bang Nuim ingin Ingatkan Tolong buat Pendengar kita ini Ada di 28 negara Dan juga Ya lumayan lah Di dalam negeri ini Dari mulai Tukang sapu Satpam Sampai pegawai Di kementerian Atau pula Bu notaris Apa kabar Dan banyak lagi Yang lainnya Silahkan Bang Nuim Kalau dibilangkan Garam tadi Sebenarnya Garam itu Kalau tidak Dimasak Ditaruh Dicampur Belakangan Itu tidak Berbahaya Tidak begitu Berbahaya Dari Rasulullah Wah itu Sebelum makan Selalu Makan garam Dulu sedikit Tapi hanya Garam yang tidak Dimasak Bukan garam yang Dimasak Jadi jangan Dimasak Karena terjadi Persenyawaan Kata mereka Itulah dia Nah ini Menarik Saya Membaca Bahwa Menteri Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Garut Kemarin Memberikan peringatan Kepada rakyat Indonesia Terutama Barangkali umat Islam Jangan Memilih Pemimpin Yang Memecah Belah Dengan Menggunakan Agama Nah kita Tahu Kemana ini Arahnya Kita Terka Terka Kemana Arahnya Jadi Kalau menang Ini Benar Itu seperti Yang saya katakan Tadi Itu ada Dalam sejarah Bacalah Sejarah Bapak Antaranya Bayang-bayang Tuhan Oleh Alan Mikhail Yang mengatakan Di bawah Pemerintahan Khilafah Usmania Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Berbondong-bondong Pindah Kenapa Kalau diperintah Oleh muslim Mereka Aman Tentram Karena Seorang Sultan Turki Ketika Turki Masih Jaya-jayanya Menguasai Sebagian Dari Eropa Ketika Dia mengatakan Kepada Alim Ulamanya Saya Menghendaki Semua Rakyat Saya Harus Muslim Dikatakan Tidak Bisa Tuhanku Kenapa Tidak Boleh Ada Paksaan Dalam Agama Ya Ya Yaitu Ajaran Islam Tidak Boleh Ada Paksaan Dalam Agama Jadi Kalau Allah Subhanallah Mengatakan Barangkali Bagi Orang-orang Mungkin Saya Mengatakan Saya Lebih Percaya Kepada Menteri Agama Daripada Kepada Allah Saya Tidak Tidak Kamu Yang Terbaik Di Antara Kenapa Kok Baiknya Kenapa Karena Kamu Banyak Uang Bukan Karena Kamu Menyuruh Orang Berbuat Baik Melarang Orang Berbuat Jahat Ya Kan Itu Kan Bagus Itu Kan Urusan Dunia Kamu Menyuruh Orang Berbuat Baik Melarang Orang Berbuat Jahat Itu Bagus Baru Yang Ketiga Waktu Jadi Kalau Dikatakan Ini Jangan Dibawa Bawa Kita Menyuruh Orang Berbuat Baik Melarang Berbuat Jahat Kan Bagus Jadi Dikatakan Bahwa Banyak Banyak Orang Yang Mengatakan Non Muslim Yang Menulis Tentang Kehebatan Zaman Kejayaan Islam Abraham Tolkien Seorang Yahudi Mengatakan Zaman Kejayaan Islam Umat Yahudi Mencapai Zaman Keemasannya Bayangkan Ketika Sampai Ketika Sampai Di Andalus Di Sepanyol Yang dibangun Kamar mandi Umum Orang Di sana Eropa Tidak suka Mandi Karena Waktu itu Ada ajaran Yang mengatakan Kalau mandi Nanti Mungkin Melihat Taurat Mungkin Tersetuh Dan itu Bisa bikin Dosa Kemudian Dibangun Universitas Universitas Pernama Di Tornoba Itu Dibangun Oleh Muslim Jadi Apanya Yang Salah Ketika Kita Melihat Bagaimana Misalnya Umar Ibn Khattab Radiyallahu Sebagai Seorang Khalifah Ketika Mendengar Bahwa Gubernur Di Mesir Yang Merupakan Kawan Karibnya Amar Bin As Amar Bin As Ketika Mendengar Bahwa Dia Berani Membongkar Rumah Seorang Non Muslim Karena Dia Memperbetar Masjid Lalu Mengirimkan Batu Kisra Batu Kisra Itu Ada Ribayat Kapan Kapan Kita Ceritakan Sehingga Amar Bin As Waktu Menderima Batu Itu Dia Mengdigil Dan Mengatakan Kepada Non Muslim Itu Udah Aku Bongkar Ini Masjid Aku Bangun Kembali Rumah Kamu Dan Lain Sebagainya Ini Bagaimana Kok Seorang Gubernur Muslim Tidak Boleh Mengsalimi Seorang Non Muslim Yang Menjadi Rakyatnya Menjadi Warga Negaranya Ini Kan Ajaran Bagus Kenapa Dibilang Jangan Tidak Ngerti Membilang Menteri Agama Bagaimana Kita Jadi Kacau Kita Seperti Muslim Dan Warga Negara Indonesia Menurut Menteri Menurut Jadi Orang Ada Satu Orang Dari Kanada Dia Non Muslim Dan Dia Terkenal Karena Dia Banyak Menulis Tentang Agama Dan Dia Mengatakan Satu Satunya Agama Di Permukaan Dia Non Muslim Orang Kanada Satu Satunya Agama Yang Namanya Diberikan Oleh Tuhannya Adalah Islam Islam Itu Terdiri Dari Kata Kata Yang Artinya Perdamaian Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Dan Bukan Kezaliman Makanya Oleh Abu Bakar Sedik Ketika Mengerahkan Balas Tentara Untuk Melawan Kezaliman Mengatakan Ingat Anak-anak Tidak Boleh Dianiaya Perempuan Tidak Boleh Dianiaya Orang Tua Tidak Boleh Dianiaya Orang Yang Sedang Beribadat Tidak Boleh Di Dimana Salahnya Dimana Salah Kita Tidak Mengerti Kan Itulah Jadi Itulah Pesan Jadi Maaf Kalau Saya Salah Tolong Saya Dikoreksi Tambah Ini Pendengar Yang Tolong Tanyakan Bang Katanya Bagaimana Pemimpin Muda Visioner Versi Republik Ini Ke Bang Nuim Nah Apa yang Bang Nuim Lihat Ini Apa Tentang Visioner Pemimpin Muda Saya Agak Paham Ini Pertanyaan Tapi Bang Nuim Bagaimana Tentang Visioner Silahkan Visioner Itu yang Tentunya Kempampuan Melihat Bagaimana Apakah Mereka Kemudian Melihat Bahwa Ini Kesempatan Atau Ini Merupakan Tantangan Kesempatan Atau Tantangan Kalau Ini Merupakan Tantangan Mereka Akan Berjuang Mati-matian Jadi Sebenarnya Ada Tidak Perlu Pemimpin Muda Kita Kembali Ke Belakang Kita Lihat Muhammad Hatta Muhammad Hatta Itu Menyimpan Iklan Sepatu Bali Buatan Swiss Sampai Akhir Hayatnya Tidak Mampu Beli Jangan Lupa Dia Waktu itu Wakil Presiden Republik Indonesia Nah Ini Yang Kita Inginkan Jadi Jangan Kita Memilih Pemimpin Pemimpin Yang Pemilih Pemimpin Yang Tidak Bisa Pemimpin Itu Ubar Ibl Katak Itu Dia Punya Anak Yang Luar Biasa Salah Seorang Tapi Dia Tidak Mau Menggunakan Anaknya Tidak Berarti Ikut Ini urusan Anak Lagi KKN Bukan Itu Saja Jangan Jauh Jauh Jangan Kita Bicara Soal Khalifa Pahubar Itu Kata Lain Sebagainya Itu Ini Di Singapura Ini Sitar Oh Yang Serang Ini Baru Presiden Baru Orang India Yang Baru Jadi Presiden Baru Dia Mau Jadi Presiden Anaknya Sudah Dipindahkan Dari Jabatannya Kementerian Keuangan Dipindahkan Kejabatan Bisa Menimbulkan Semacam Kesan Bahwa Anaknya Ini Memanfaatkan Langsung Begitu Ketahu Bahwa Ayahnya Akan Jadi Menjadi Presiden Anak Dipindahkan Jangan Sampai Ada Nanti Wasangka Di kalangan Masyarakat Tidak Boleh Terjadi Suatu Nepotisme Dalam hal Ini Anak Beranak Ikut Tidak Boleh Kecuali Karena Kemampuan Ini Terjadi Di seberang Sana Di Singapura Sekarang Ini Baru Berapa Hari Ini Betul Kejadian Luar Biasa Jadi Itu Tidak Bukan Persoalan Mudah Atau Tuba Tetapi Soal Adalah Niat Di Dalam Dirinya Kamu Menyuruh Berbuat Baik Melarang Berbuat Jahat Terambah Terima kasih Bang Pagi Ini Kita Akan Nyanyikan Nanti Di Radio Kita Selimut Putih Tapi Saya Baru Kirim Sebuah Lagu Dangdut Kepada Bang Nuim Coba Dicamkan Itu Soif Kita Terima Kasih Bang Nuim Selamat Beraktifitas Dan Semoga Selalu Sehat Bermanfaat Buat Banyak Orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Waalaikumsalam Assalamualaikum